Paling punya peluang untuk cari duit Peluang cari duit terbesar di kopi sebenarnya menurut saya Bang Sangrai yang hasilnya ya seperti ini Belajar untuk cari cuan bersama ruang seduh 50 ribu Nah itu saya putar otak Dimana caranya saya dapat bersih 50 ribu Oke halo selamat datang kembali di Umah Project Hari ini kita akan bahas tentang sebuah perkopian Bukan sebuah sih Ini lebih ke edukasi Gimana caranya kita bisa jadi seorang barista, pembisnis, orang kaya Tentunya langsung dengan pakarnya Orang ini tuh bisa disebut disini tuh pawangnya Oke langsung aja kita kenalin ke temen-temen semua Namanya Pak Tursino Pak atau bapak? Udah bapak-bapak Ya soalnya udah punya anak gitu ya Udah anak satu Jadi kita nanti ngaji ilmunya istilahnya ya Ngaji ilmunya Biar kita juga bisa jadi seorang pembisnis ya Terus jadi orang sukses lah Tapi melalui jalur perkopian gitu Nah sebelum kita masuk sebelumnya kita tuh harus tahu dulu ya Sejarahnya Pak Tursino Di dalam perkopian ini bagaimana? Mulai dari tahun depan Terus mungkin naik turunnya tuh gimana bisa dijelasin Langsung saja Kan udah dikenalin ya Saya mulai menggeluti kopi itu berarti tahun 2016 2016 Itu sebenarnya awalnya Karena di desa saya sendiri desa Bambadang itu kan mulai ditanami kopi 2011-2016 itu panen raya Panen raya Terus disitu penjualannya masih kurang Penjualan kopinya Tapi itu kopinya udah robusta atau Arabica? Arabica Banyakan Arabica Udah ada era Arabica Udah di Arabica Kebetulan pasarnya masih low Masih low Karena kebanyakan kan Arabica dulu yang tahu orang kota Disini masih belum Jadi masih keluar kota terus Dan sedangkan pasar lokal ini gak terlalu menyerap Nah akhirnya saya Kameranya disana Oh kamera disana ya Kita dijelasin ke orang Oh iya iya oke Oh iya ini rokok sponsor dari Pak Tulusino Ini sponsor dari IMB Aduh IMB sekarang Marboro Marboro yang 40 ribu 1 bungkus 1 bungkus sama 5 bungkus ini Kita sambil ngerokok Jadi seperti itu 2016 Saya mulai bermain Cuma waktu itu masih belum berpengalaman Masih minim ilmu Jadi saya masih melalang buah anak Kesana kemari Mencari ilmu perkopian Ilmu perkopian Seperti itu awalnya Berarti punya guru? Kalau dibilang punya guru Guru saya ya teman-teman saya Teman-teman saya Kenalkan saya gak punya Awalnya gak punya modal nih Buat masuk sekolah kebaristaan Atau sekolah roster Atau yang lain Jadi saya cuma main ke kedai-kedai teman Belajar Sama ngikut yang sudah pinter Berarti awal mulanya itu Langsung ke barista dulu Atau petaninya dulu Saya gak ke petani Jadi yang fokus di pertanian kopi itu Bapak saya Saya nanam kopi Kemudian saya belajarnya di proses pasca panen Proses pasca panen Atau pengeringan Saya proses pasca panen Fokusnya disitu Terus belajar Belajar Terus kopi yang saya hasilkan Yang saya proses itu Saya cobain ke teman-teman Yang sudah berpengalaman Saya cobain ke roster-roster Yang mudah kenal Minta ulasan atau masukannya Terus yang mendasari Jenengan Yang mendasari Mas Turusino ini Untuk terjun di dunia perkopian Selain tadi Karena adanya petani Itu Apa? Apakah Mungkin pingin ke bisnisnya Ya istilahnya kita gak menafik cari uang Ya cari uang Betul Yang mendasari apa? Yang mendasari Kopi Semakin saya dalemi Saya semakin cinta Jadi Kayak saya itu orang gak Gak punya hobi Nah Dulunya pun punya hobi Ternyata saya Cinta wanita tadi Saya buaya Saya buaya Saya buaya Saya buaya Saya buaya Saya buaya Saya bukan buaya Saya bukan buaya Sekali lagi Nanti editor di garis Saya bukan buaya Jadi semakin saya dalami itu Semakin Saya menemukan Saya menemukan Apa? Bahwa Ini hidup saya disini Seperti itu Cinta dulu ya? Cinta dulu Saya cinta dulu Baru saya mulai mendalami ilmu kebaristaan Berarti masuk ke baristanya tahun? Masuk ke baristanya itu dari 2017 awal Saya mulai belajar kebaristaan Menyeduh kopi Sama teman-teman yang udah buka kede Kede-kede yang udah punya barista profesional Saya belajar disitu Baru 2018 Saya mulai berani buka di Pakentan Buka di Pakentan 2018 2018 Itu udah cukup ilmu di tahun 2018 Untuk buka kede Itu masih sangat basic sebenarnya Masih basic Masih basic sekali Cuma kan Kalau Aduh Kok bisa gitu ya Banyak sekali problem Di syuting Edisi Edukasi Cari cuan Belajar untuk cari cuan Bersama Ruang seduh Oke kita lanjut Tadi selama satu tahun Itu berat Ya bisa dikatakan berat Terus yang mendasari Mas Tursino ini tetap bertahani Dengan ruang seduh Di dunia kopi itu apa Padahal berat kan Saya sadar potensi Sadar potensi Saya dengan Ruang seduh Dulu dengan Konsep menyajikan Kopi lokal Kopi asli Banjarnegara Khususnya Di daerah Pakentan saja Saya Yakin bahwa Saya akan besar Dengan Kopi lokal Dan Dulu problemnya Saya sudah Mau nikah Tapi Menghasilkan masih belum pasti Terus Lalu Karena saya yakin Bahwa saya akan Bisa hidup Dari kopi Karena saya dulu punya Sebuah Kata Yang meyakini saya Sampai sekarang Quats Quats Bahwa Dari hidup Saya bisa menikmati kopi Dari kopi Saya bisa menikmati hidup Jadi Karena saya masih hidup Saya masih kopi Masih menikmati kopi Dan dari kopi Saya menikmati hidup Itu yang Membuat saya Tetap bertahan Sampai sekarang Keliatannya dramatis Penuh dengan Quats Sebenarnya Sebenarnya lebih Lalu Kan Terus Ngerasa punya profit itu Setelah Berapa tahun Itu setelah Menikah Setelah menikah Setelah menikah itu Dulu Simple sekali malah Yang membuat Saya semakin yakin Kalau ketika Ngobrol sama teman-teman Yang berkunjung ke kedai Misalkan Wah Saya kerja Teman-teman nih Ada yang kerja sebagai Mohon maaf nih Kuli bangunan Ada yang kerja sebagai Sopi Ada yang kerja Di pertanian Itu rata-rata itu Dulu penghasilan 50 aja cukup 50 ribu Nah itu Saya Putar otak Gimana caranya saya dapat Bersih 50 ribu Target saya Gak besar-besar dulu Sehari 50 ribu Sehari 50 ribu Biar kaya teman-teman Yang lain Memang dulu kan Masih 50 ribu Masih sangat Udah banyak Nah udah banyak Dulu 50 ribu Nah saya dulu 50 ribu Saya targetnya Bersih Omset bersih 50 ribu Dulu targetnya Seperti itu Dan akhirnya Saya beranikan aja lah Karena dulu Pernah Ikut Seminar Bisnis Kalau Rejeki itu Datangnya Bukan hanya Dari Satu Orang Tapi karena Kita mungkin Punya karyawan Karena kita Udah punya Istri Jadi mungkin Rejeki kita Bisa lewat Dari Karyawan kita Atau istri kita Nah akhirnya Menikah Saya hasilkan Belum pasti Saya ada Karyawan satu Sama harus Ngidupin istri Nah itu malah Mulai naik Mulai naik Mulai naik Berarti kalau dihitung Berapa tahun Sekitar Satu tahun Satu tahun setengah Satu tahun setengah Mulai Mulai Itu belum profit Itu baru Baru cukup lah Ibaratnya Baru cukup Satu tahun setengah Cukup Satu tahun setengah Itu baru cukup Padahal ukuran Standar cukup itu Lumayan susah Standar cukup itu Lumayan susah Berarti Kalau sekarang Berarti Ruang sedul berdiri Sudah berapa tahun Berarti Kita hitung aja 2019 Ya 19 20 21 22 Sampai 23 5 tahun Itu sekarang Sudah profit Alhamdulillah Bisa dikatakan profit Alhamdulillah Profit Saya 2020 Sudah Bisa Bikin yang lain Jadi Karena kebutuhan Kopi saya sendiri Sudah banyak Buat khususnya Dijual Di ruang seduh Akhirnya 2020 Saya beranikan Bikin rumah produksi Di rumah Jadi Roastingan itu Jadi Hasil seduhannya Atau hasil Matangnya Di ruang seduh Saya pengolahan Mentahnya Di rumah Termasuk Spekulasinya Itu Bagus loh Teman-teman Jadi Tidak melulu Di gede Tapi punya Pikiran Yang lebih Untuk Explore Tentang Kemampuan diri Buat Mencari relasi Lain dalam Bisnis Memang seharusnya Kayak gitu Memang seharusnya Kayak gitu Kalau kita mau Bisnis Jadi Dulu Kita cerita Sedikit Kita tarik Garis lurus Ke belakang Saya dulu 2018 2019 Terlalu idealis Idealis sama Kopi Idealisnya Seperti apa Saya pengen Jadi penyaji kopi Yang paling enak Penyaji kopi Yang paling enak Saya Ya istilahnya Saya pengen Jadi barista terbaik Pengen jadi roster Terbaik Dan ternyata Itu salah Salahnya Kenapa Salahnya Kalau kita terlalu Idealis sama Apa yang kita inginkan Sini kita jualan Kita hidup Kita hidup Jadi kalau kita terlalu Cuan Kita terlalu idealis Dengan Pikiran kita Ternyata Pelanggan kita Tidak bisa menerima Nah Bisnis kita yang Jadi taruhannya Betul Nah dari situ Saya belajar Ternyata Idealis sama Pikiran kita Itu gak baik Buat konsumen Harusnya Harusnya kalau kita Bisnis kan Kita yang Ngikutin Nah Kita yang Ngikutin konsumen Bukan konsumen Yang ngikutin kita Contoh kecilnya Saya harus memaksa Orang Doyan Arabica Ternyata Orang itu Gak seneng Kopi yang terlalu Asem Pengennya kopi ya Kopi ya Pahit Pahit Kental Nah berarti Dia mainnya Ke Robusta Orang itu Senengnya kopi susu Saya paksakan Kopi yang kayak gini Pastikan nanti Malah Konsumen Ah Kopi disana Dipaksa Dipaksa Nah akhirnya Malah Kalau disini Masih belum jalan Akhirnya Saya yang Mulai belajar Mempelajari Kemauan customer Wah ilmunya itu Berharga banget Berarti kalau kita bisnis Real Kita harus Mengikuti pasar Bukan pasar Yang mengikuti kita Ini penting banget Ini harus di garis bawah Ini dicatat khusus Kita jangan Ikutin pasar Eh pasar Jangan mengikuti kita Tapi kita yang Ikutin pasar Kita ya idealis Boleh Tapi idealis yang Baik-baik Jangan Yang Hanya baik Buat kita Karena kita hidup itu Melulu punya kita Banyak sekali penonton Di luar Jadi Agak-agak Gerogi Nah Sekarang Oh iya Ini sedikit info Jadi Saya juga bikin Teras sharing Disini Itu Kita gabung Kita join Karena Saya berani Karena bisa dikatakan Mas Tursino Itu Yang paling paham Soal kopi Disini Bisa dikatakan Seperti itu Mungkin itu Area Pak Gentang Kalau orang Mau butuh kapal Harusnya Ke Mas Tursino Enggak tahu Itu secara ilmu Atau secara Pengalaman Kurang paham Suggesti Tapi orang itu Sudah sugestinya Ke Mas Tursino Semua Jadi Saya berani Buat bikin Teras sharing Karena Saya sudah bersih Sama abad Manajemennya Nah Terus Ini kan Misalnya Saya orang pemula Saya ingin Berjimbung juga Dalam dunia Perkopian Bisnisnya itu Larinya ke Apa Kopi kan Banyak Luas Luas Saya masih bingung Mau lari ke apa Ke petani Atau Ke barista Atau Mungkin pembelitan Pulalah Silahnya Nah Penggorong Buat yang Pengen berbisnis Di kopi Tapi masih bingung Itu Gimana Buat bantuin pilihan Jadi Kita sesuaikan Sama Minat kita Minat Kalau kita Senangnya Main di ladang Yang di kebun Cocoknya Petani Terus Kalau kita Lebih seneng Explore diri Itu ke barista Barista itu Explore diri Karena barista kan Yang bertemu langsung Dengan customer Berarti Kalau kita punya menu baru Pasti customer Yang akan menilai Bukan hanya kita Jadi kalau Kita mau Bisnis Kopi Itu harus Sesuaikan Sama Pertama Menurut saya Sesuaikan Sama Keinginan kita Terus Kedua Kondisi Misalnya Kondisi Kita banyak Kopi Banyak Petani kopi Kita lari Ke Processor 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 Yang larinya Itu Hasil Akhirnya Itu Green bean Kopi mentah Nah Setelah itu Kalau kopi mentah Sudah Kita bisa Keroaster Processor Processor Itu Tukang sangrai Yang hasilnya Seperti ini Terus Kalau kita Lebih hobi Nongkrong Hobi Ngexplore Diri Hobi Bertemu Dengan orang Orang Baru Banyak Orang Kita buka Coffee shop Coffee shop Seperti Yang kita Bikin Oke Terus Kalau Misalnya Kita Mau usaha Carinya Dari Pilihan Pilihan Itu Mana Sebenarnya Yang Paling Punya Peluang Untuk Cari Duit Peluang Cari Duit Terbesar Di Kopis Benarnya Menurut Saya Versi Kita Versi Kita Ada Dua Kalau Versi Saya Ada Dua Pertama Itu Di Processor Plus Roastery Kalau Yang Kedua Roastery Plus Coffee shop Jadi Yang Gak Bisa Dipisahkan Itu Petani Sama Processor Nanti Processor Ngikutnya Ke Roastery Ngikutnya Ke Coffee Jadi Kita Pilih Dua Kalau Kita Mau Ambil Semua Dari Petani Sampai Ke Barista Saya Yakin Gak Bisa Gak Jalan Gak Jalan Gak Jalan Cuman Kalau Nanti Kita Pilih Kita Jadi Petani Sama Jadi Processor Kalau Engga Kita Jadi Processor Sama Roastery Tapi Bisa Kalau Masih Dua Bisa Soalnya Itu Saling Berhubungan Misalkan Barista Butuh Kopi Yang Enak Nah Kita Roastery Dengan Menjaga Kualitas Roastery Kita Kita Mau Jadi Processor Dengan Bahan Yang Bagus Berarti Kita Harus Jadi Petani Yang Baik Kita Real Bisnis Real Bisnis Jadi Kita Emang Gak Usah Ngomongin Kopi Enak Banget Tapi Yang Menentukan Itu Pasar Kita Kopi Enak Banget Menurut Kita Paling Perfect Sejagat Maya Sejagat Raya Se Apapun Enaknya Kalau Customer Atau Pasar Gak Ngerima Ya Sama Juga Bohong Sekarang Adalah PR Terbesarnya Dalam Kopi Adalah Bisa Dikatakan Pasar Marketing Bagaimana Kita Katakanlah Mungkin Biar Gampang Ambil Contohnya Kebanyakan Mungkin Kalau Anak Muda Pengennya Di Coffee Shop Oke Mesti Di Coffee Shop Bagaimana Kita Jaring Relasi Bagaimana Buat Market Baca Pasarnya Itu Gimana Mas Turgino Pengalaman Kalau Menurut Saya Gini Kalau Kita Di Paling Berpengaruh Besar Kita Sadari Dan Tidak Kita Sadari Adalah Social Media Social Media Itu Paling Berpengaruh Besar Social Media Kan Tidak Harus Kita Terhenti Memasarkan Produknya Contoh Kecil Kita Bikin Konten Yang Menarik Itu Salah Satu Market Market Yang Bagus Misalkan Kita Dulu Sering Dibantu Teman Teman Videographer Satu Dua Orang Saya Kalau Mau Nyebut Merek Ada Yang Kebedean Ada Yang Kebedean Ada Yang Kebedean Kondrol Dua Orang Ya Sebenarnya Dua Ada Teman Itu Salah Satu Manfaatnya Kita Berteman Teman Dengan 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 Yang Beda Relasi Misalkan Saya Bertemannya Saya Kan Kopi Enggak Melulu Berteman Sama Teman Teman Kopi Saya Berteman Sama Mas Irwani Dulu Masih Belum Dekat Kayak Sekarang Dia Bisa Bikin Video Bagus Foto Yang Bagus Dengan Dia Main Ketempat Kita Otomatis Kita Dapat Konten Yang Bagus Salah Satu Memanfaatkan Teman Itu Seperti Itu Trik Jahatnya Sebenarnya Trik Jahatnya Saya Seperti Itu Saya Gak Bisa Bikin Konten Bagus Jadi Saya Manfaatkan IMB Studio IMB Studio Konten Bagus Sama Yang Story Konten Bagus Nah Manfaatkan Saja Pas Mereka Main Suruh Bikin Konten Kita Paksa Untuk Ini Teman Semua Kalau Buat Teman Semua Kita Paksa Bikin Konten Bagus Kalau Gak Percaya Lihat Aja Di Konten Di Instagram Ruang Seduk Pasti Yang Banyak Konten Yang Bagus Sudah Jelas Itu Kalau Kita Mau Bikin Coffeeshop Kan Milik Tempat Cari Tempat Buat Pasar Yang Bagus Itu Gimana Menurut Saya Kalau Di Tempat Kita Kita Ngomong Tempat Kita Jauh Di Kota Atau Di Luar Negeri Tempat Kita Coffeeshop Yang Bagus Itu Yang Jelas Jalan Raya Kalau Menurut Saya Jalan Raya Itu Karena Apa Kita Lebih Dapat Promosinya Hingar Bingarnya Orang Yang Lewat Jalan Raya Jalan Raya Jauh Dari Desa Jauh Dari Pemukiman Misalkan Contoh Teras Saya Bikin Di Tempat Mas Irwan Bukan Karena Saya Terlalu Dekat Dengan Yang Punya Tempat Cuma Karena Tempat Menurut Saya Strategis Dia Masih Di Desa Cuma Di Ujung Ujung Desa Uang Seduk Juga Dia Di Desa Tapi Dia Di Ujung Karena Kenapa Karena Kita Harus Menjaga Ketenangan Masyarakat Sekitar Karena Kopi Nongkrong Musik Dan Ngorong Ngorong Itu Enggak Bisa Dilepaskan Pasti Kita Kalau Ngopi Mesti Main Musik Terus Kita Ngobrol Ketawa Ketawa Enggak Pasti Jadi Dan Pastinya Malam Jadi Kita Harus Pilih Yang Tidak Mengganggu Masyarakat Karena Kita Dibilang Itu Hidupnya Malam Kalong Jadi Ada Orang Istirahat Malah Kita Ketawa Itu Nanti Enggak Enak Jadi Tempat Yang Saya Pilih Kalau Kopi Shop Itu Seperti Ini Rame Enggak Rame Sepi Enggak Sepi Sepi Parkisnya Selain Jalan Raya Terus Agak Jauh Dari Pengukiman Ada Opsi Lain Mungkin Parkiran Itu Perlu Parkiran Wajib Luas Kalau Enggak Luas Pun Setidaknya Gampang Parkirnya Gampang Terus Minimal Kita Punya Tempat Yang Lebih Untuk 6 Atau 5 Kursi Karena Seperti Ini Misalkan Parkir Aja Kita Udah Enggak Enak Karena Nongkrong Itu Enggak Bisa Setengah Jam Satu Jam Nongkrong Itu Pasti Lebih Dari Satu Dua Jam Jadi Parkir Kan Harus Customer Merasakan Nyaman Ngopi Segelas Ngopi Berjam Jam Nah Kopinya Satu Gelas Nongkrong Nongkrong Bada Canda Bercanda Cuman Itu Enggak Bercanda Bercanda Kebanyakan Memang Seperti Itu Kita Ngopinya Sambil Nyari Suasana Soalnya Kopi Bukan Kebutuhan Pokok Untuk Seperti Orang Makan Kalau Makan Kita Di warung Bisnisnya Kuliner Orang Makan Selesai Kenyang Dia Pergi Cuman Kalau Nongkrong Kan Dia Pengen Cari Tenang Pengen Cari Temen Jadi Enggak Waktu Yang Di Planing Udah Lama Jadi Parkiran Luas Itu Sangat Perlu Parkiran Luas Nyaman Sama Yang Paling Penting Itu Kita Bisa Menyediakan Tempat Yang Enggak Campur Baur Contohnya Misalkan Kita Satu Geng Nongkrong Satu Meja Cuma Dua Orang Pasti Orang Lain Yang Gak Kenal Sama Kita Kalau Kita Makan Sini Orang Kita Makan Di Depan Masih Berani Soalnya Kita Cuma Konsep Makan Jadi Kalau Bisnis Coffee Shop Kita Pelajari Dulu Orang Nongkrong Seperti Apa Makanya Kita Bisa Bertahan Karena Kita Seneng Nongkrong Jadi Kita Seneng Konsep Nongkrong Pada Akhirnya Sebenarnya Coffee Itu Bisa Bikin Kita Hidup Contohnya Kalau Kita Enggak Berbirausaha Di Coffee Kita Enggak Punya Penghasilan Jadi Kalau Semakin Banyak Misalnya Pemain Coffee Itu Termasuk Ancaman Atau Justru Support Jadi Ada Kelebihannya Ada Kekurangannya Kalau Kita Melihat Kekurangannya Pasti Customer Kita Bakalan Pilih Punya Pilihan Kesana Dan Tidak Menutup Kemungkinan Ada Customer Kita Yang Bakal Lari Ke Coffee Shop Sebelah Cuman Keuntungannya Media Promosinya Lebih Banyak Sama Media Edukasinya Contoh Katakanlah Budaya Nongkrong Disini Lebih Banyak Jadi Katakanlah Misalkan Daerah Belum Ada Coffee Shop Karena Sudah Ada Coffee Shop Jadi Masyarakat Sekitar Sudah Tidak Kaget Lagi Nongkrong Dan Dia Bakal Kemungkinan Main Ketempat Kita Bikin Orang Penasaran Saya Pernah Mau Di Sana Saya Pengen Nye Bersana Dan Kebetulan Mungkin Karena Saya Mulai Terlebih Dahulu Jadi Gimana Ya Gak Susah Lagi Nyari Partner Nyari Partner Nyari Partner Seperti Itu Gak Susah Lagi Dan Saya Bikin Teras Sama Mas Irwan Sebenarnya Kita Mulai Dari Obrolan Spele Kita Mulai 200 Pele Cuman Karena Saya Lagi Kerja Dia Butuh Konten Konten Akhirnya Kita Ngobrol Akhirnya Bikin Sebenarnya Yang Mendasari Teras Sari Berdiri Karena Dia Nekak Nongkrong Takut Sama Istri Dimarahin Akhirnya Bikin Jadi Kita Nggak Nyari Profit Terlalu Banyak Profit Nya Belakangan Profit Nya Belakangan Yang Mending Dia Nongkrong Aman Sebenarnya Bikin Teras Itu Kan Bayar Yang Meskipun Bayar Itu Kan Larinya Saya Lagi Sama Dulu Kenapa Saya Yakin Teras Harus Berdiri Karena Saya Melihat Potensi Disini Ini Maksudnya Saya Punya Kategori Yang Di Desa Cuman Jangan Di Pemukiman Ini Udah Paling Pas Sama Kalau Saya Seneng Sama Teman Teman Yang Mudah Yang Pengen Berbira Usaha Jadi Saya Yakin Kita Tahu Sama Sama Tahu Kondisinya Kita Kan Enggak Mengharap Income Yang Cepet Income Yang Besar Jadi Kita Menikmati Proses Bareng Bareng Sepertinya Untuk Income Kita Enggak Nihkirin Tapi Ini Jangan Diterapin Buat Kalian Yang Merindis Banget Kita Bikin Teras Pasif Mas Mas Tursino Sudah Ada Ruang Seju Saya Sudah Kita Anggapnya Pasif Kalau Buat Merindis Terus Pola Pikirnya Kayak Saya Kayak Kita Pasti Enggak Jalan Kita Emang Benar-benar Pure Disini Enggak Terlalu Punya Target Kita Enggak Punya Target Bulan Segini Harus Segini Tiap Hari Segini Enggak Cuman Meskipun Kita Enggak Yang Perlu Digaris Bawah Ini Meskipun Kita Enggak Mencari Income Yang Cepet Cuman Yang Namanya Bisnis Pasti Kita Pikirkan Masak Nombok Enggak Mungkin Nah Terus Ini Pertanyaan Terakhir Mungkin Pecinta Kopi Petani Kopi Kopi Shop Yang Berhubungan Dengan Kopi Ada Pesan Atau Petuah Buat Teman-teman Yang Mungkin Mau Berbisnis Juga Buat Penikmat Kopi Dulu Duning Jadi Kita Harus Mulai Memilih Kopi Lokal Karena Itu Salah Satu Mendukung Potensi Dan Ekonomi Juga Kalau Kita Semakin Sering Menikmati Kopi Lokal Berarti Kita Mendukung Petani Lokal Kita Menolong Anak Mereka Dan Kenapa Saya Semangat Di Kopi Pengen Memperbanyak Menyerap Kopi Dari Petani Karena Enggak Menutup Kemungkinan Dan Pasti Kopi Sama Konservasi Itu Nyatu Jadi Semakin Banyak Diserap Kopinya Petani Kopi Semakin Banyak Jadi Nilai Konservasi Disini Juga Akan Lebih Banyak Jadi Ayo Kita Ngopi Biar 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 Mendukung Petani Dan Mendukung Saya Ayo Kopi Dan Buat Teman-teman Yang Pengen Belajar Kopi Ini Sudah Jadi Konsep Awal Teras Selling Terbuka Jadi Open Bar Siapa Yang Mau Belajar Atau Yang Mau Nyuduh Sendiri Sangat Dipersilahkan Jadi Tidak Dikenakan Biaya Selain Bisnis Kita Benar-benar Disini Buat Belajar Bersama Dan Buat Petani Kopi Tetap Semangat Saya Bersama Petani Oke Jadi Kontennya Segini Dulu Kita Jumpa Lagi Di Video-video Berikutnya Mungkin Ya See you See you